Selamat sore, lawan-lawan Kembali kita ketemu dengan Suarandin Ngobrol Sang Dengarung Cairos Dan Bung Farid Kita saat ini kedatangan tamu yang sangat istimewa Ada Bu Hayati ya Bu ya? Nik Hayati Beliau ini ketua PCVN Kudus Di sampingnya ada Bu Poni Ah Yang tidak kalah keren Ini tokoh tak kenal ini di Kudus ini Beliau pertama adalah bendara PCN Kudus PCN Kudus Dan juga ketua Apa? Kaliun Saat ini kita akan bincang soal apa ya? Apa Bung Farid ini? Topi saya veru Ya kita akan bicara soal betapa Dasarnya berkuat Ibu-ibu Dalam bahasa kol yang agak Ini adalah mak-mak ya Bung Farid ya? Di romantik ini sebenarnya Ini mungkin bisa diceritakan ini Itu nih ayatnya sama Bu Poni Ah ya Bagaimana aktivitas perempuan Dapat beratnya di masa pandemi dan Ramadan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada tim Suara 6 din Suara 6 din Suara 6 din Yang saat ini kita bisa tidak sengaja Tidak ada Tuhan yang memperlukan Kalau jodoh Jodoh ini yang belum punya Jodoh wacara maksudnya Yang pertama kalau ditanya Tentang peran perempuan Terutama ibu-ibu ya Di masa pandemi ini luar biasa 24 jam Bahkan kurang mungkin 24 jam itu kurang ya Bung Farid ya Karena apa? Dari bangun tidur Sampai tidur kembali Bahkan tidurnya itu juga tidak tenang Kenapa tidak tenang Tidak tenangnya mikir Nanti menyiapkan sahurnya apa Ini terutama ini fokus kepada pandemi Dimana pandemi corona ini Hampir 2 bulan Dunia pendidikan sudah tidak ada akses ya Untuk karena lokasi atau sekolah-sekolah kita ditutup Dan pengganti dari belajar itu Yaitu dengan belajar di rumah Atau kalau kita itu Kita pakenya kan WFH Work from home Sekarang kalau S From home Study from Study from home Ya belajar dari rumah Itu luar biasa Kalau biasanya ibu-ibu kita kan Ngubuknya kan dari dapur Pesumur lah ya Cuci, baju, masak dan sebagainya Sekarang tidak Tugasnya itu all run Mulai dari Dapur beres Nanti anak-anak minta dibelajari Artinya apa Sekarang profesi orang tua itu Tidak hanya sebagai Juru masak Juru dapur Juru nyuti dan sebagainya Sekarang juga menjadi guru Nah guru ini yang Yang kalau kita tidak Kesabaran ekstra Kesabaran tingkat dewa Nah itu sulit sekali Kalau biasanya kan Iya Biasanya kita serahkan sekolah Dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 lah Betuk setengah 3 Sekarang kita putar otak 24 jam ini full anak di rumah Kita memutar otak Lama kelamaan juga orang tua Menjadi jenuh juga Bosan Jenuh lihat anak Jenuh juga Tidak hanya itu Nah ini yang tidak kalah penting lagi ya Pak Namanya belajar dari rumah ya ini Sekarang kita kan Pakainya kan online Kalau dulu uang satu Cukup sehari 10 hari 10 ribu lah ya Anaknya tiga Misalnya berapa Uang satu Sekarang tidak Kuota itu Saya sendiri Saya rasakan Saya sendiri merasakan Bagaimana dasarnya ya 60 ribu itu Hanya untuk Tidak sampai satu minggu Nah itu kuota Karena online Terus menerus tugas Dari wali kelas Dari guru dan sepertinya Nah memang Kita merasakan betul Kita Apa ya Yang kita Ekonomi kita sudah Mapan saja Seperti ini Apalagi yang kena dampak Tapi itu artinya kan Bukankah itu Sudah mengembalikan Kodrat Orang tua yang sesungguhnya Sebagai pendidik pertama Betul Madrosatul ular Tapi memang Kalau biasanya kan beres Kita serahkan ke Orang tua Maaf Ke gurunya Ke pendidik Sekarang kita Double Double tugas Double job lah Artinya Kalau memang ini nanti Pandemi Ya semoga saja Ya Tapi Kalau ini Kayaknya sudah tidak Usung Sudah tidak musim Tapi kalau dari 木... Itu kan Memperkirakan Juni Untuk KBM Atau Tahun Adjanun Bajar juga bisa Masuk akhir ya Tapi katanya Sebelum Juni Sudah males ya Corona di Indonesia Ini Bukwaniya 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 Pengalamannya Di Ramadan ini Yang Apa ya Misim Pandemi ini Terlebih Dan banyak Apa ya aktivitas, mungkin bagaimana beratnya dengan menghadapi ini ya, musim ini Alhamdulillah dari aktivitas di rumah Alhamdulillah, saya dibantu sama suami ini romantis gitu ya ini belum kenal kamu terus minggir-minggir kenal terus Alhamdulillah selama saya berjiwa di patayat memang ada sama suami tapi ya plus gimana lagi tapi omong kondisikan anak di waktu pandemi ini memang agak kesulitan kesulitan memang disamping saya sebagai pekerja di pabrik juga harus mengkondisikan apa di kecamatan Kalimungu khususnya Adel Magda Seranting ibu camat ini kalau di HRT kan dikannya ibu camat iya karena ancap iya boleh-boleh dunia itu dengan ibu camat insyaallah kita menjalinnya sangat ringan diterasa di enggak diterasa juga tidak diterasa tapi sebenarnya efektif di pendidikan online SSFH kalau saya kenalnya SDGAN S.Campur ya sebenarnya kalau bicara efektif dan tidak memang dunia pendidikan itu di Indonesia online itu masih belum kalau diterapkan itu belum saatnya artinya belum darah-darah tertentu kan sulit kita contoh di televisi kemarin kita lihat itu ada salah satu mahasiswa yang di luar Jawa itu mencari sinyal itu dia berjalan itu 2 jam mencari sinyal karena ada ujian online itu kan tidak semua daerah bisa menjampau internet menjampau media yang bisa melalui HP ya kalau Alhamdulillah sih kita daerah kudus agak mudah ya untuk mencari kuota mencari sinyal dan sebagainya karena Tago Dukawang ini saya enggak oh ini kurang itu kudus ya tapi itu kaya enggak masuk di Google Map seperti itu sebenarnya tidak efektif tapi karena memang kondisi ini kan namanya KLB kejadian luar biasa yang disikapi dan memang awalnya berat tapi lama-lama juga kita terbiasa 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 dengan keadaan yang lama-lama juga bertave dengan keadaan iya berdamai lah akhirnya juga kita bersahabat dengan keadaan mudah-mudahan maka kita kalau kemenangkan kemarin meminta kita buka pintu langit dengan memperbanyak berdoa mudah-mudahan dengan 10 hari di 10 hari terakhir di bulan Romantan ini kita mudah-mudahan Lainatul Qadar ini bisa corona segera hilang ya amin dan itu harapan seluruh umat di bumi ya tidak hanya umat Islam ya tapi seluruh umat manusia dan karena gambarnya luar biasa terutama pendidikan ya bagaimana mau tidak mau saya juga selaku pendidik kalau di WA di grup 2 itu anak-anak menanyakan ibu kelas itu betul-betulnya saya mali kelas juga bu kapan bu masuk bu ini dengan ada pertanyaan seperti ini kan anak-anak kangen bu ini jadwalnya setiap setiap berapa hari sekali setiap berapa misalnya kan ada edaran yang di yang di share dari sekolah biaya sekolah maupun dari dinas terkait untuk memperpanjang belajar di rumah itu anak-anak kalau dulu kan libur senang senang dengan masa-masa liburan tapi sekarang seneg dengan masa liburan ini kadang tanya anak-anak yang tanya bu ini tugasnya ini sudah selesai nanti tambah lagi tambah lagi dari guru mata pelajaran dari guru wari kelas dan sebagainya lama-lama anak ini terforsif kegiatan tugas dan tapi yang enak itu kangen dengan semasa anak kelas saya kalau menulis di pesan diri itu anak-anak yang saya kangeni yang saya rindukan yang saya ingin berjumpa itu begitu dengan bersabar dengan banyak berdoa itu saya awali dengan kalimat seperti itu biar dia itu merasa tidak sendiri bunyi juga kangen bunyi juga pengen ketemu dengan anak-anak pengen bercanda dan sebagainya di grup itu saya simak itu anak-anak yang rajin yang pintar-pintar ini setiap ada tugas di set iya bu terima kasih tapi anak-anak yang maaf ya agak tugas terus ini kan bahasa-bahasa buddha ditangkap ada kejenuhan tapi itu paling dikenal mesti anaknya itu anak yang paling dikenal kan yang ter 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 pandai atau ter nah itu padahal di kelas semuanya pasti punya ter cuma ter di sisi abad ini mas hari jadi kayaknya ini emang melihat dari penuturan bunyi ini apa perempuan sebagai manajer ya sebenarnya manajer yang sangat luar biasa semuanya jadi pendahara jadi manajer kuling aku bilang gitu gak berani saya semuanya dirangkep tapi yang jelas ini ya yang jelas selayanya bahwa kita itu sangat berterima kasih mengapresiasi terhadap para perempuan ibu-ibu terutama di kondisi saat ini bayangkan ibu-ibu yang paling sangat berjasa ketika mendampingi anak-anak saat SFI karena bapaknya banyak tidur gak paling kuasa gitu gitu bu ya tapi bapak juga berannya penting karena antara ibu dan ayah itu kan sinerginya di rumah dalam rumah tangga kan besar dampaknya kan ke anak-anak kalau ayah-ibunya tidak ada kekuatan yang untuk mendampingi anak-anak susah tidak ada belen itu makanya ayah dan ibu sama-sama walaupun hanya tidur tapi kan berdoa ini perlu disantai semoga para perempuan seperti ya terakhir ya ibu Farid mungkin ini ada pesan-pesan ya kaum perempuan terutama kaum muda ibu-ibu semuanya ini harus ngasih pesan-pesan terhentur perempuan terutama ibu-ibu muda kalau lebih sesalki pada ibu-ibu dari kalah Alphatayana awan ibunya karena masih di awal-awal ya ini bukulnya dulu yang ngasih pesan monggol kok gitu ya struktural gitu monggol pesan ya pesan yang udah-udah namanya pesan pesannya baik artinya kita juga sama-sama mengingatkan ke diri kita dalam semasa sesulit apapun kita selalu bersabar karena memang kesabaran seorang ibu itu tidak terbatas seluas samudera ibaratnya kan begitu monggol sabar itu ngebatasi tidak seorang ibu itu tidak boleh sabarnya itu terbatas harus seluas-luasnya dan mungkin kalau bicara sih mudah ya tapi untuk praktek kita tidak sabar dalam arti sabar kalau saya sabar disini itu memelola keuangan memanask keuangan karena ternyata di bulan puasa itu namanya puasa itu malah keuangannya pengelola ini pandai-pandai memanask keuangan dan sampai itu menata hati menata hati karena apa dengan anak belajar di rumah anak beraktivitas di rumah itu kadang timbul rasa jengkel juga jengkel karena apa melebu-metu melebu-metu adanya saya sendiri kadang juga ini ya keanak itu bosan bosannya apa aktivitasnya itu pegang-gabai terus tv, hp, tv, hp kadang disuruh belajar ya membukanya buku limang menit hp ini limang jam nah itu untuk ibu-ibu fatayat ibu-ibu muda karena banyak sekali yang saya saksikan itu masih di usia fatayat itu masih usia produktif yang beritanya itu kecil-kecil banyak sekali disinilah kesabaran kita perlu diuji diuji dalam memanage keuangan manajerilah keuangan juga diuji kesabaran menghadapi anak-anak karena hampir dua bulan ini kita di rumah dengan kegiatan yang luar biasa padat walaupun kelihatannya hanya sepilet tapi ternyata itu manumat meres otak betul-betul luar biasa itu mudah-mudahan kita kuat itu 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 tambah pesan-pesan karena pengalamannya pasti berbeda pengalamannya ya memang hampir sama lama hampir sama mudah-mudahan kita para ibu-ibu khususnya perempuan yang hadapi putus ini mempunyai kesabaran yang sangat ekstra pandemi ini khususnya anak-anak yang ada di harus ter terarah kalau bisa anak-anak ini tidak boleh aktivitas di luar jadi terkali kadang kita gini mau naik naik meninjobo mau di ono sapo bibi harus menarik perhatian anaknya untuk bersama suami kadang anak-anak kan butuh hiburan juga hiburannya kadang yuk sederhana sih paling kadang ayo kita renang kadang tapi sekarang tutup semua pulang kamar mandi pakai di rumah pakai simulator begitu ya terima kasih pemirsa yang jelas kita doakan semoga para ibu para perempuan ini diberi kekuatan dalam kekuatan ini kita bersama keluarga bisa melalui kondisi saat ini ya dengan baik dan kembali hidup normal seperti setiap para seperti itu terima kasih atas perhatian kawan-kawan cuara lagi kembali lagi pada episode yang akan datang sebelumnya kita berterima kasih dulu ya pada puni sama bu kondinya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam selamat menikmati